Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Tovan di global sakit channel kita teman-teman video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengetahui sebuah water level mesin cuci yang masih bagus dan yang sudah rusak jadi depan kalian ini ada dua buah water level yang satunya ini baru baru saya beli dan yang satunya lagi ini sudah rusak ya bawaan aslinya guys jadi bagaimana cara mengetahui kalau yang ini sudah rusak ya Oke simak baik-baik caranya yang pertama kita akan menggunakan AVO ya sebagai media untuk mengetahui kerusakannya dan untuk eh untuk pengetesannya kita menggunakan ometer dan juga mikrofarad karena disini disini terdapat lilitan dan juga sebuah kapasitor guys ya yang pertama kita cek adalah bagian kumparan atau lilitannya ya ya disini ada tiga buah pin jadi kita untuk mengecek bagian lilitan itu antara kiri dan sebelah kanan ya kita ukur pertama ini kita tempatkan di bagian yang paling kecil sendiri ya 200 kalau kalian enggak ada bisa tempatkan di om saja ataupun di satu kali om kemudian kita cek bagian pojok kiri dan kanannya kita tempelkan kiri dan kanan seperti ini nah nilainya itu adalah 32 normalnya ya di atas 30 dibawah 50 ya kalau sudah di atas 50 itu sudah melalui kerusakan Oke kemudian kita cek bagian kapasitornya kapasitor ini ada di tengah nanti kita bisa cek yang negatif kita taruh di tengah ya kapasitornya ini kita arahkan dulu probnya ke bagian 2 mikrofarad kalau kalian enggak ada ini bisa langsung aja ke mikrofarad kemudian ini dipindahkan ke pengukuran mikrofaradnya nah untuk pengecekan kapasitor disini standar normalnya ya adalah 046 ya jadi bisa kita cek disini kita taruh di tengah yang negatif nah kemudian yang positifnya ini bisa kita taruh di sebelah kanan nah jadi nilainya adalah 046 itu yang standar dari bawaan pabrik ya tapi dah lagi kesini nah ini juga sama harus 0,46 ya jadi normalnya adalah 0,46 atau 50 ya pokoknya jangan lebih dari 50 ke atas nah ini yang sudah rusak ya ini yang mengalami kerusakan kita akan cek bagian kapasitornya karena disini sudah ke kapasitor ya nah jadi ini kita netrakan dulu kita konsulatkan seperti ini kita shortkan kemudian kita taruh di tengah untuk yang negatif dan yang positifnya di kanan dan kiri nah nilainya adalah 106 berarti ini sudah over ya atau mengalami kerusakan untuk kapasitornya dia sudah rusak terus kita akan cek ke bagian bagian lilitan ya atau ohmeternya jadi ohmeternya tadi ya kebanyakan 32 ya untuk normalnya kemudian kalau ini kita ukur nah ini diletaknya ini masih bagus guys masih 32,6 ya jadi yang merangai kerusakan adalah kapasitor nah oke itu dia cara mengetahui sebuah water level yang masih bagus dan yang sudah rusak jika kalian suka jangan lupa like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 間 anywhere menikmati terima kasih aş 13 ini menikmati semoga semoga selamat menikmati